Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Urata Jamat dari Arin Artinya orang yang tidak mengenakan pakaian Orang yang telanjang Al-Urata Al-Urata Arin Orang yang telanjang Orang yang tidak berpakaian Orang yang melarang Ya Orang yang fakir Orang yang fakir Engkau melihat Orang Al-Hufata Al-Urata Ya Al-Hufata Tidak pakai sandal Tidak pakai pakaian Ya Orang fakir Tadinya ini Ya Ria Asya'i Pengembala Berlomba-lomba Karena ini dianggap 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 Kasta terendah di daerah Pedesaang Ya Di daerah-daerah Pedesaang Tiba-tiba itu yang Berlomba-lomba Membangun bangunan Bangunan Wah Berlomba Menyuruh temannya Coba bangunkah saya Bangunan yang paling tinggi Bangunkah saya Bangunan yang paling megah Yang paling bagus Ya Sementara Itu di zaman Rasulullah S.A.W. Ini-ini Masanya Nabi ya Di zaman itu Nabi mengatakan begitu Karena meninggikan bangunan itu Ya Melebihi daripada kebutuhan Itu tidak terjadi di zaman Rasulullah S.A.W. Ya Sehingga pada masa yang akan datang nanti Kalau Kalau orang sudah berlomba-lomba Meninggikan bangunan Ya Kumpur megah bangunan Ya Maka itulah tanda hari kiamat Kata Nabi S.A.W. Karena di masa Nabi S.A.W. Tidak dikenal Meninggikan bangunan itu tidak dikenal Syekh Hasan Basri Seorang ulama sufi Ulama tabi'in Beliau mengatakan Di dalam kitab Risalatul Qusyiriya Ya Oleh Syekh Imam Al Qusyiri Beliau mengatakan Di zaman Khalifah Usman bin Affan Coba itu Jadi ini Syekh Hasan Basri Masih melihat sahabat Ya Di zaman Khalifah Usman bin Affan Saya masih Anak-anak Belum balik Saya masuk di rumahnya Istrinya Nabi S.A.W. Dan Saya sempat Memegang Langit-langitnya Rumahnya Nabi Begitu rendahnya itu Ya Begitu rendahnya rumahnya Nabi S.A.W. Saya sempat memegang Langit-langitnya Ya Jadi meninggikan bangunan itu Di zaman Rasulullah Itu tidak dikenal Sehingga Nabi Menyebutkan bahwa Suatu saat nanti Pada masa yang akan datang Orang sudah berlomba-lomba Meninggikan bangunan Mempermegah Memperbaiki bangunan Itu salah satu Tanda harika Ya Siapa yang melakukan itu Orang-orang yang tadinya Berada di pedalamang Ya miskin Yang tidak berpakaian Tidak pakai alas kaki Bahkan mungkin mereka Pengembala tedung Pengembala kambing Ya Itu yang meninggikan bangunan-bangunan Itu berlomba-lomba mereka Itu ciri-ciri harika Ya Ya Nabi SAW Ketika melihat berjalan Beliau menemukan Bangunan yang Yang tinggi Lalu Nabi bertanya Siapa rumah ini Rumahnya si fulang yang rasul Seketika itu Rasulullah Setiap kali bertemu Pemilik rumah itu Nabi berpaling Tidak mau Omong Orang si fulang ini Yang punya bangunan Hirang Kenapa Rasulullah Jadi begini Lalu bertanya Kepada sahabat Ya Nabi SAW Sahabat mengatakan Dia pernah melihat Rumahmu tinggi Oh Terpastai itu si fulang Meruntuhkan rumahnya Lalu datang Kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Saya sudah meruntuhkan Rumah saya Yang tinggi Nabi SAW Ya Ya Orang ketika Kau meninggikan bangunan Semana dia tadi Melok mati Wah Ini Ya Bandingkan dari sekarang Sekarang tidak Orang membanggakan Makanya Nabi SAW Itu tanda hari jam Tanda-tanda hari jam Ya Allah Ya Jadi Kalau orang sudah Sampai disitu Sampai disitu Pertanyaan Malaikat Jibril Suman Talakah Kemudian Si penanya itu Malaikat Jibril itu Intalakah Talakah Berangkat Ya Pergi Tentunya Sebelum pergi Minta izi Kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Saya permisi Mungkin jabat tangan Nabi SAW Suman Talakah Kemudian pergi Fala Bisa Maliyah Fala Bisa Maka Nabi Termenuh Nabi diam Ya Nabi diam Tidak mengucapkan apa-apa Maliyah Dalam Sesaat Beberapa Beberapa Hari Ada juga Redaksi Dalam Kitab Arbainan Nawawi Kitab Al-Arbainan Nawawi Disini Fala Bistu Maka saya Katanya Umar Ya Termenuh Fala Bistu Disini Katanya Fala Bisa Nabi SAW Diam Maliyah Beberapa saat Ada yang mengatakan Tiga hari Tidak pernah Menyinggung Itu Orang yang bertanya Jadi Nabi diam Setelah orang itu pergi Nabi diam Beberapa saat Ya Di dalam redaksi hadis yang lain Katakan Fala Bistu Maliyah Saya Termenuh Beberapa saat Ya Karena ketidaktahuan Siapa laki-laki yang datang bertanya itu Itu Dalam redaksi hadis Di dalam kitab Al-Arbainan Nawawi Maliyah Maliyah Beberapa saat Ada yang mengatakan Sampai Tiga hari Suma Kemudian Kuala Nabi SAW Pada satu hari itu Kuala Nabi bertanya Ya Umar Ya Umaru Wahai Umar Ya Umar Atadiri Manisailu Ya Apakah Kamu tahu Manisailu Siapa yang Bertanya itu Tempuh hari Manisailu Siapa yang bertanya Apakah kamu tahu Umar Siapa yang bertanya Ya Itu tiga hari yang lalu Menurut penyusiran Sebagai ulama Dalam satu Riwayat Hadis Ya Dalam sebuah Riwayat Hadis Bahwa Nabi itu Menunggu sampai Tiga hari Lalu bertanya Kepada sahabat Ya Kultu Kultu Nabi Lalu Umar Menjawab Saya jawab Allahu Rasuluhu A'lamu Ya Ya Umar Taukah kamu siapa yang datang bertanya itu Ya Allah dan Rasulnya yang mengetahui Ya Ini adab Ini adab Anak-anak pesantri-santriwati Ya Kalau ada dilihat Orang tua disitu Berbicara Ya Mengeluarkan Ya Pertanyaan-pertanyaan yang asing Yang tidak biasa didengar Jangan sota Wah saya tahu itu Bila saja saya tidak tahu Ya Kadang-kang Ada pertanyaan-pertanyaan asing Yang tidak Yang tidak biasa didengar Ya Jangan tahu sih kalau gurumu bertanya di kelasmu Ya Kapan terjadinya peran dunia kedua Wallahu'alam Jangan bilang begitu Ya Kenapa jawabamu Allahu'alam 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 Ya karena saya dengar pengajian subuh itu Kita harus menjaga adab Ini di kelas Laitu Ya Jadi anak-anak pesantri-santriwati Berapa sekali ini hadis yang sangat penting Yang berkaitan dengan bahasa Allah Amalia lahir dan batin Ya Wah Kalau kita suatu saat ditanya Ya Dengan pertanyaan-pertanyaan asing Jangan sotak Ya Menjawab tidak tahu Kembalikan saja kepada guru Ya saya tidak tahu Guru tak yang tahu Ya Bertemu dia beberapa orang pintar Ya tiba-tiba guru tak bertanya Ya Jangan langsung Oh saya tahu itu Ya Sekalipun seandainya memang tahu Tapi adab Ya kembalikan saja kepada guru Ya Guru tak itu lebih tahu Ya Wallahu Allahu'al-rasuluhu'alam Allah dan rasulnya Ya yang lebih tahu Kala Maka Maka Nabi bersabda Fa'innahu Jibrilu Sesungguhnya yang datang bertanya itu Jibril Malaika Jibril A.S. Assalam Atakum Atakum Datang kepada kalian Yualimukum Mengajarkan kepada kalian Dinakum Agama kalian Ya Jadi Malaika Jibril Menanyakan Datang kepada kalian Mengajarkan Begitulah Cara Malaika Jibril Adab Ya Jadi Malaika Jibril Bertanya sesuatu Yang dia sudah tahu Ya Dan dia Menyampaikan itu kepada Rasulullah S.A.W. Untuk Menjadi pelajaran Secara tidak langsung Ya Dihadapi kepada para sahabat Sahabat mendengar Ya Hakikat imang ini Ini Ada enam Hakikat Islam Ada lima Dan ihsan Ya Yaitu Murakabah dengan musyahadah Ya Itu adalah perkara-perkara penting Di dalam agama Yang berkaitan dengan Lahir dan batin Ya Ya Jadi Nabi S.A.W. Mengajarkan kepada sahabat Ya Bahwa yang datang itu adalah Malaika Jibril Malaika Jibril Datang kepada kalian Untuk Membicarakan Untuk mengajarkan Kepada kalian Tentang beberapa perkara-perkara Penting di dalam agama Ya Islam Iman Ihsan Ini Hadis luar biasa Mengandung pengertian Yang luar biasa Ya Karena berkaitan dengan Amalan lahir dan batin Ya Islam adalah lahirnya Iman adalah Iman dan ihsan adalah berkaitan dengan persoalan Akidah Dan ahlak Itu batin Ya Ya Karena itulah Ulama kita mengatakan bahwa Rukung Rukung agama itu tiga Islam Iman dan ihsan Ya Nanti setelah itu Para ulama Yang ahli di bidanya Menurunkan disiplin ilmu Yang bersumber dari tiga pokok Atau rukung agama ini Iman menurunkan ilmu akidah Islam menurunkan ilmu syariat Ihsan menurunkan ilmu akhlak Ya Jadi Akidah Syariat dan akhlak Harus Ada dalam diri orang yang beragama Ya Ya Kemudian Setelah itu Para Ahli Para ulama lagi Menurunkan disiplin ilmu dari tiga pokok ini Ya Yang bersumber dari Pokok agama tadi Akidah menurunkan ilmu tauhid Ya Kemudian syariah menurunkan ilmu fikhi Dan ahlak menurunkan ilmu tasawuf Coba Tauhid Fikhi tasawuf Wajib Dipelajari oleh setiap muslim Ya Ilmu tauhid Untuk apa kita mempelajari ilmu tauhid Supaya kita tahu Kepada siapa ibadah itu dipersembahkan Tidak asal beribadah Eh Ya Orang yang tidak tahu siapa yang disembah Ya Kesembah Karena itu fungsi ilmu tauhid kita pelajari Adalah Agar kita paham betul Kepada siapa ibadah itu dipersembahkan Ya Kepada siapa Kepada Allah Siapa itu Allah Ya Ya Allah itu adalah Ahad Siwa Sah Allah itu tempat bergantung Semua makhluk Yang ada di ala ini Tempat bergantungnya adalah Allah Ya Allah itu asah Asah zatnya Asah sifatnya Asah perbuatannya Bagaimana caranya semua itu bisa kita bahas Tentu pembahasan akidah Ya Harus 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 Yajibu Yajibu ala kulli mukallafin Wajib bagi setiap orang mukallafin Ya Untuk mengenaliku Karena itu akan menjadi rambu-rambu supaya kita tidak salah faham tentang Allah Dengan memperkuat ilmu tauhid Akidah Kita punya patokan Punya rambu-rambu Ya Agar kita tidak salah faham tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Itu gunanya itu Jadi membinting akidah Sebab kita tidak salah faham Supaya amal ibadah itu Tepat sesarang Ya Itu pun sehingga ilmu tak Tauhid Wajib pelajari tauhid Ya Sehingga kalau di kelas saja Tidak cukup 6 tahun Harus mengaji terus Kelas 3 merasa tamat Karena sudah ujiang Inilah model orang yang menuntut ilmu Bagaimana caranya Ya Ini pencari kertas Bukan mencari ilmu Ya Jadi anak-anak yang sudah merasa ujiang Lalu merasa sudah tamat Tidak mau lagi datang pengajian Itu orang arang yang mencari kertas Saya Saya ini Dari ikip Ya Terlambak saja di ikip Waktu saya masuk kuliah Terlambak belajar Terlambak pulang Saya sudah marah-marah di kelas Ya Saya minta isim pulang sendiri Sama dosing Ini sudah jam setengah lima pak Saya mau pulang Kalau mati nanti kita ditanya Oi Apa itu Hidikantropus Erectus Manusia kerak yang berjalan tegak Muka itu pertanyaan dalam kubur Saya mau pulang Ternyata diikuti oleh teman-teman Dan dosing yang kebetulan Non-Islam Mengizinkan semua pulang Gara-gara saya Kenapa Saya marah-marah kalau terlambak pulang Karena kenapa Disini terus Sandar disini Disini mimbar dulu Mimbar batu Mimbar Mimbar batu Mimbar permaning Saya duduk disini Guruta disini Ya saya selalu disitu Ketahuan kalau saya tidak hadir Padahal saya tidak nyantri langsung Sekolah seperti anak-anakku sekalian Belajar di pesantring Ya Saya duduk Ketahuan kalau saya tidak ada Ya Kosong disitu Subuh maghrib Subuh maghrib Sampai berpuluh-puluh tahun Sampai selesai menikah sekalipun Selalu data disini mengaji Ya Dan mengaji juga Dian degruta lalama nasir sunnah Setiap Jumat Pagi Melalui kitab Hadis Sunang Abu Daud Dan Tata bahasa Arab Itu di guruta Setiap Jumat Subuh Ya Mengaji juga di Dian degruta lalama Kehaji saya bersama Pada setiap malam Malam Kamis Melalui kitab Syarhul Hikam Kitab ala azkarun nawawi Ya Pelajar juga disitu Banyak I Anak-anakku Jadi harus Harus lama kita belajar Kalau 6 tahun saja di pesantri Tidak cukup Ditambah Itulah sehingga ada pengajian Istimewanya sekolah kita ini pengajiannya Ini keunggulannya Ya Saya masih teringat ucapannya Nasihatnya guruta Apa kata beliau Yaitu fadis Yaitu barakai Ku ditudam usulikai Saya rasakan itu berkah Ya Saya rasakan berkahnya itu Guru kita pernah mengatakan Itu barakai Ku ditudam usulikai Tanya tudanya dibangkui Onggang-onggang kaki Lalu membaca hadis 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 Nabi yang dibaca Ilmu tafsir Dipelajari Onggang-onggang kaki Bagaimana bisa berkaitu ilmu Ya Ku inasih Tudam usulikai Itu berkaitu Dan ini kita dionggang-onggang kaki Mempelajari ilmu hadis Mempelajari hadis Rasulullah SAW An'abi hurairata Rasulullah SAW Baru onggang-onggang kaki Lebih-lebih tidur Bari-bari Sambil orang baca hadis Ya Ya Jadi Berkah itu Duduk bersih Bersilah Banyak waliullah yang lahir Dari duduk bersilah Ya Maka waliullah yang lahir Tercipta lahir dari Berkah duduk bersilah Ya Ya Saya bisa Saya bisa bersaka itu keberkahan ilmu Ya Tekun Maghrib subuh Maghrib subuh Maghrib subuh Ya Waktu berlalu terus Ya Inna Inna huji berilu atakum Ya Jadi itu tahuhid Ilmu tahuhid Yang kedua ilmu fikhi Dengan mempelajari fikhi Kita bisa mengetahui sah atau tidak sahnya Ibadah lahir Makanya anakku Belajar fikhi Syarat sah wajib Syarat sah Eh Syarat sah Puasa Syarat wajib Syarat Rukun Sunat Ya Pelajari hukum-hukum Dan fikhi Ya Jadi Dengan tauhid Supaya kita bisa mengenal Siapa yang kita sembah Dengan fikhi Kita bisa mengetahui Cara penyembahan itu yang benar Bagaimana Ya Sah atau tidak sahnya ibadah lahir Yang ketiga Tasawuf Dengan mempelajari tasawuf Kita bisa mengetahui Dan menjaga Ya Amal ibadah yang pernah dilakukan Mengenal diri Mengenal sifat-sifat hati Penyakit-penyakit batin Dan cara membersihkannya Karena itu pandangan Allah disitu Ya Allah tidak memandang kepada lahir Tapi Allah memandang kepada hati Maka hati harus dibersihkan Cara membersihkan hati Pelajari lah ilmu tasawuf Jadi tiga Ya Sumbernya dari Rukun agama tadi itu Islam, iman dan ihsan Islam menurunkan syariat Imam menurunkan akidat Ihsan menurunkan ahlak Baris yang ketiga Ya Akidat menurunkan tauhid Syariah menurunkan fikhi Ahlak menurunkan tasawuf Begitu Ya Ya Jadi Dia diaditi Fa'innahu jibrilu atakum Di Yu'allimukum dinakum Rawahu muslim Hadis ini direwayatkan oleh muslim Ya Napa sih mah Kedah Ya Ya Ma'na la ilaha illallah Wallahu alam bis sawab Bismillahirrahmanirrahim 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 Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh